Halo Sahabat Inspirasi News Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Pak Mumin menilai wacana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta syarat muatan politik Novel berpendapat bahwa wacana tersebut digulirkan untuk menjekal Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan maju Pilpres 2024 Jelas kepentingan politik untuk menjekal Anies di Pilpres 2024 kata Novel kepada netronnews.com pada Senin 21 Juni 2021 Menurutnya pihak-pihak yang mempersoalkan jalur sepeda itu panik melihat kesuksesan Pak Anies membangun Jakarta Karenanya lanjut Novel, mereka berupaya membuat citra Anies Baswedan buruk di mata publik termasuk mempersoalkan kebijakan Anies yang sangat bermanfaat bagi warga Jakarta seperti pembuatan jalur sepeda itu Jelas, itu kepanikan dengan suksesnya Anies membawa Jakarta untuk maju bersepeda dan itu sangat merakyat ungkap Novel Pak Mumin Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Zahroni meminta Kapolri General Listel Sikit Prabowo mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen di Sudirman Tamrin Zahroni mengusulkan, agar jalur sepeda itu sebaiknya dipongkar supaya dapat dilalui oleh semua pengguna jalan politisi PT Nastem itu berpendapat keberadaan jalur sepeda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pengguna jalan lainnya Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya terutama ada korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang bila perlu dipongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut kata Saroni dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Polri pada Rabu 16 Juni 2021 Menanggapi usulan itu, General Listel Sio mengatakan pihaknya setuju apabila jalur tersebut dipongkar sambil mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat adanya jalur khusus itu Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas kami setuju untuk masalah jalur yang permanen itu nanti dipongkar saja Ucal Kapolri